Penyanyi Pinkan Mambo resmi menikah dengan tiktoker bernama Arya Han. Pernikahan mereka digelar pada Minggu, 24 Desember 2023. Arya merupakan tiktoker yang terkenal gara-gara konten berjoget dan jualan singkong di pasar. Pinkan Mambo pun berkenalan dengan Arya dari media sosial, setelah berkenalan, mereka berkomunikasi secara intens dan merasa cocok. Pelantun lagu kekasih tak dianggap itu pun mengungkapkan perasaannya ke Arya, Aku dateng ke kecamatan gitu, habis itu aku ajakin makan terus aku nyatakan cinta aku duluan. Aku bilang, aku suka banget sama kamu. Dia pikir aku bohongan gitu, Arya, enggak percaya, ujar Pinkan Mambo kepada wartawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selasa, 26 Desember 2023. Pinkan menyatakan perasaannya beberapa minggu setelah berkenalan dengan Arya. Penyanyi berusia 43 tahun itu tertarik pada Arya karena sering menyaksikan kontennya di TikTok. Aku sudah suka seminggu dua minggu di battle, live TikTok, tapi aku tahan-tahan. Aku setiap kali mau ke warung, singkongnya enggak boleh sama dia. Pokoknya sudah lamalah seminggu sukaan, ucap Pinkan. Setelah cukup lama berkomunikasi di dunia maya, Pinkan dan Arya memutuskan untuk bertemu. Di momen tersebut, Pinkan mengutarakan perasaannya ke Arya. Pas itu di MCD itu aku nyatakan cinta gitu, dia bilang, ya sudah kita jadian. Dia pikir aku settingan, aku pikir, dia settingan. Jadi enggak pernah ada yang percaya, ungkap Pinkan, sampai hari nikah tiba, masih enggak percaya sampai hari ini kadang, berpikir, kamu settingan ya menang banyak kamu ya, kayak gitu, lanjut dia, Pinkan dan Arya menikah secara agama. Meski sudah menikah, Pinkan masih tak percaya dirinya kini sudah memiliki pasangan lagi, sampai hari ini takut dibohongi, namanya juga konten kreator dua-duanya, kata Pinkan, Arya Han tak berasal dari kalangan selebriti. Namun, ia cukup dikenal di TikTok. Melalui akun TikToknya, Arya sering membagikan soal kehidupan sehari-harinya bersama dengan sang putri.